Orang ibu rumah tangga tewas tertabrak motor di Tambora, Jakarta Barat pada minggu pagi. Korban tertabrak pasca menyeberang jalan saat akan kembali menuju rumahnya. Sementara pengendara motor yang menabrak mengalami luka di bagian wajahnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pasca kejadian, polisi langsung mendatangi pasar jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat. Korban ibu rumah tangga tanpa kartu identitas tewas ketika di lokasi kejadian. Korban tertabrak saat menyeberang jalan dari pasar jembatan 2 menuju rumahnya. Pada saat bersamaan, melaju motor dengan kecepatan tinggi dari lampu merah jembatan 2 menuju pesing. Karena tidak memiliki kartu identitas dan tidak dikenali warga sekitar, jasad korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Endawan Wikongko melaporkan pengendara motor yang mengalami luka parah di bagian wajahnya juga dibawa ke rumah sakit. Selamat menikmati. Selamat menikmati.